Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, akhirnya buka suara setelah kunjungannya ke Taiwan menuai gonjang ganjing. Dalam pernyataannya, Pelosi menyebut Presiden China Xi Jinping tak ubahnya sebagai sosok pembuli yang ketakutan. Dilansir oleh The Stray Times, Rabu 10 Agustus dalam sebuah wawancara, Pelosi menyatakan Kores Amerika Serikat tak akan terintimidasi dengan sikap China yang menggelar latihan militer skala besar di dekat Taiwan. Meski pihak Gedung Putih berkali-kali menyatakan tindakan Pelosi berkunjung ke Taiwan adalah murni keputusan pribadi. Sebagai informasi, Pelosi diketahui nekat mendarat ke Taiwan pada awal Agustus selalu, meski sebelumnya China sudah memberi peringatan. Tindakannya ini juga telah menue kritik dari banyak pihak termasuk mantan Presiden AS, Donald Trump. Setelah Pelosi pergi, China langsung menggelar latihan militer di dekat Taiwan mulai Kamis 4 Agustus hingga Minggu 7 Agustus. Dalam kegiatan tersebut, China bahkan melakukan latihan penembakan langsung. Sikap China ini pun membuat Taiwan merasa ketar-ketir dan menuding Presiden Xi Jinping tengah mempersiapkan untuk melakukan invasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!